Terima kasih telah menonton 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 ikut ke cat manisnya kan aslinya cuman peranya ini aja ini ikut ke cat karena nggak dicopot langsung ke tutup CVT ini tutup CVT nya nih yang sangat cukup mengecewakan nah iya teman-teman ini bagusnya ya kemarin dicopot ya tetep CVT nya ini bautnya juga ikut ke cat jadi kurang manis misalnya ini hitam warna hitam kan manis tuh nah tuh bocor apa sah bukan bocor apa yang namanya sampai ikut ke cat nih tali sengutnya cover yang ini hitam juga ikut ke lacet karena ketutup eh karena cuman ditutup kok nggak dilepas nih misalnya dilepas mungkin akan lebih manis ya teman-teman nih bautnya ikut ke cat pink nih bautnya muter semua kena semua teman-teman tutupnya ini juga sama nih ini harusnya hitam nih ini kabel kena putih tuh ya dalam sana juga nah kena merah nih yang nih putih terus untuk yang tutup kenapot atau cover kenapot warna seperti ini ini karena dilepas jadi yang enggak 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 apa namanya enggak ada bocor enggak ada yang apa catnya tuh sampai luber-luber kayak yang di itu tuh nah ini kurang rapi untuk pengerjaannya oke mau lagi ya saya udah bahas muter bodi udah tetep kenapot udah nih bodi udah kalau bodi sih pengecetan bagus ya teman-teman jadi totok bagus nih totok bagus bodi bagus labor bagus dengan pelak sama softbacker kurang karena hasilnya juga kena nih hasilnya kena banyak juga kena nih banyak kena nih bautnya juga kena yang CVT juga sama nah bautnya kena semua teman-teman nih harusnya diopet bagusnya bagusnya softbacker juga sama kena semua kalau yang hitam-hitam ini kayak selebur sih bagus cuman disini eh di video ini saya bahas untuk hasil dari pengecetan susu kena menurut kita menurut saya atur ramah itu untuk pengecetan yang kurang memuaskan adalah warna warnanya bukan sesuai request kita yaitu kemarin kita bilangnya pink magenta tapi ini ketemunya apa ya ketemunya pink apa silahkan sampaikan di kolom komentar yang paham atau yang tahu terus yang kedua adalah pengecetan yang enggak di copot nah ini kayak baut nih baut ini harusnya di copot-copot terus yang salah ini lubar semua itu nah tuh ini pengecetan ini kemarin barengan sama rangka si grand bulus kalau grand bulus bagus mungkin ini enggak tahu ya kok seperti ini hasilnya mungkin karena pas males nyopot-nyopot atau pas lagi banyak yang dikerjain kok hasilnya kurang memuaskan kalau sebelumnya yang rangka itu cukup bagus kan di video sebelumnya saya udah ada itu ada detailnya pas waktu pengambilan cat dan juga hasil catnya ya kalau yang video kali ini Suzuki next saya kasih detailnya hasil dari pengecetan kemarin saya disini sering apa adanya ya teman-teman dan tidak menjelekkan bengkel cat karena saya enggak menyampaikan alamatnya dimana dan namanya apa cuman disini sering aja hasil dari proyek kita ngecat Suzuki next hasilnya seperti ini ya segitu hasil teman-teman untuk video kali ini intinya saya berbagi tentang pengalaman untuk proyek pengecetan Suzuki next tinggal pasang plat untuk pajak udah kita hidupkan bodi sudah yang nanti pasang plat terpeng nanti kita mau modifikasi apa silahkan yang pakai Suzuki next pengalaman pakai Suzuki next silahkan sampaikan diboleh mengintar bagusnya pakai eh bagusnya pakai bagusnya dimodif apalagi biar lebih manis ya segitu aja teman-teman untuk video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!